Pemirsa aksi penembakan ke mobil pengendara yang terjadi di Pantura menghebohkan warga. Pelaku Koboy Pantura diduga merupakan komisaris sebuah perusahaan. Inilah detik-detik polisi berhasil mengamankan pelaku Koboy Pantura. Setelah kabur pasca penembakan mobil pengendara lain di KM32 Demak Kudus atau lokasi penyempitan perbaikan Jalan Pantura, Trengguli, Demak pada Kami Siang. Satres Grimpolres Demak Jawa Tengah hingga Jumat Siang masih melakukan penyelidikan secara intensif terhadap Sunarwan, 60 tahun warga limpangan kendal Jawa Tengah, yang diduga merupakan komisaris sebuah perusahaan dikendal. Pelaku diamankan karena nekat mengumbar senjata apinya. Polisi mendapati laporan pelaku menembak dua kali ke ban depan dan belakang mobil korban. Pelaku segera ditangkap. Mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan kepada mobil korban, yaitu mobil Mitsubishi Pajero, ke arah ban depan ditembakkan dua kali dan di ban belakang ditembakkan dua kali. Dapat diamankan di wilayah setelah perbatasan Demak, yaitu di perempatan hotel Gripta. Korban yang mengetahui mobilnya ditembak sempat merekam tindakan pelaku tersebut. Tidak enggak, awalnya kalau nembak sebelah kiri, jadi dia nembak sekali, terus baru enggak ternyata mobil saya yang di ini. Dari hasil penyelidikan, pelaku secara resmi memiliki pistol tersebut. Setelah mengamankan, polisi menyita mobil dan pistol milik pelaku. Pistol jenis Glock 17 milik pelaku lengkap dengan dua magazine beserta puluhan butir peluru tajam. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan tiga selongsong dan dua proyektil. Rencananya, polisi akan mengecek kondisi psikologis pelaku karena saat ditangkap, pelaku justru tersenyum. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ainews melaporkan.